Pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi COVID saat ini membuat 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin memaksimalkan media daring dalam menyampaikan program visi nisi. Kampanye secara virtual itu sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum yang baru untuk pilkada dan melarang adanya pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Setelah resmi berstatus sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, 4 pasang kandidat kepala daerah Tancapgas melakukan kampanye untuk mendapat dukungan warga. Namun kampanye kali ini berbeda dari biasanya. Mereka memaksimalkan media daring lantaran aturan pilkada di masa COVID-19 melarang adanya kerumunan orang yang dilakukan paslon. Ada PKPU terbaru yang kemudian melarang soal ketemuan itu terbatas pun tidak boleh. Jadi kita ikut aja aturan dan memang memaksimalkan media sosial, memaksimalkan virtual itu menjadi pilihan kita di saat pandemi ini. Di samping memang tim pemenangan kita yang memang ada di tiap-tiap kelurahan, di RTRW, termasuk juga partai-partai penduduk. KPU, aturan PKPU, kita akan taati itu semua. Pak, ada wacana PKPU nomor 10 itu akan dirubah menjadi virkulah mungkin dari pasangan calon gimana Pak? Kita ikuti semua apa yang diatur oleh penyelenggara. Sepanjang itu berdasarkan undang-undang atau peraturan, kita ikut semua. Masih banyak media-media yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Membram kita dan lain sebagainya. Perkenalan kita dan lain sebagainya. Tidak harus dipaksakan. Kalau hanya untuk membawa bencana kepada masyarakat. Memang saya sudah menjalankan strategi media sosial itu jauh-jauh hari. Jadi saya pikir apapun yang terjadi, kondisinya seperti apapun, walaupun sekarang sangat-sangat terbatas, kemungkinan untuk mengumpulkan masa, saya pikir itu tidak jadi masalah. Jadi tinggal kita mencari celahnya seperti apa, kita ubah sudut pandangnya. Saya yakin bahwa semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik.